Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini Anak-anakku kelas 5 Dan kita membeli Islam Surakata Akan belajar bersama bufais Kita akan belajar bahasa arah Nah pada pagi hari ini Sebelum kita mulai belajar Kita baca dua-dua bersama Agar kita bisa belajar Dibadikan kemudahan oleh Allah Dan memberikan ilmu yang berkah Kita baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nah pada hari ini Kita akan Apa bufais materi ya? Pendalaman materi Materi apa yang akan kita Belajari pada pagi hari ini Nah kemarin kita sudah belajar Di bab satu Adalah benda-benda yang ada Di ruang tamu dan di Ruang belajar Nah bab kedua Kita telah belajar Benda-benda yang ada di kebun Dan kita juga belajar apa kemarin? Isim isho Dan kata sifat Isim isho apa? Kata tunjuk dan juga kata sifat Oke sudah siap semuanya? Alat usia disiapkan Buku tulis Pencil, bau pen Juga buku paket bahasa arah Nah langsung Kita masuk ke materi yang pertama Masih ingat lagu Isim isho apa? Sudah kita pelajari dari kelas 3 Harusnya semuanya ingat dan hafal Sambil kalian perhatikan video ini ya Kita nyanyikan bersama-sama Dengan semua Oke? Bersama Faiz Siap? Aba tak ada artinya ini Ini untuk laki-laki Ini artinya ini Ini untuk perempuan Nah masih ingat semua? Nah materi ini tidak boleh lupa Harus selalu ingat Karena ini Dasar dalam belajar bahasa Arab Hmm nanti di kelas 6 Juga akan dipakai Ketika kalian melanjutkan pendidikan Di jenjang pendidikan yang berikutnya Kosa kata ini Sangat penting Nah kalian masih ingat lagunya? Oke kita lanjutkan Kalau sudah tahu lagunya Kalian juga harus bisa Menggunakannya Kapan sih hadah dipakai? Kapan sih hadihi? Dalihkah? Tilkah digunakan? Oke Coba jawab dengan isi isyarat yang tepat Nah yang pertama Gunakan hadah Atau hadihi Hadah ini Ini kata tunjuk yang dekat Untuk laki-laki atau perempuan? Hadah untuk laki-laki Mudahkan Kalau hadihi Ini untuk perempuan Mu'annas Siap? Kata yang pertama Maktabun Meja Kata Maktabun Diakhiri dengan huruf B Huruf B Berarti Mudahkan atau mu'annas Laki-laki atau perempuan? Benar Laki-laki Jadi kata tunjuk Isi misyarat yang digunakan adalah H H Benar Lalu kata Pufra datian ke dua Lufatul julusi Artinya apa? Ruang tamu Benar Lufatul julusi Kata apa yang kita jadikan patokan menentukan itu mudahkan atau mu'annas? Kata yang pertama Benar Kata Hurufatul Hurufatul diakhiri dengan huruf ta'amal butah Jadi Mudahkan atau mu'annas? Mu'annas Benar Jadi Isi misyarat yang digunakan adalah Hadah atau hadihi Tama mu'annas? Hadihi Benar Lalu Kata yang ketiga Kursiyun Arti kursiyun apa? Kursi Kursiyun tidak diakhiri dengan tarman butah Jadi Benar Mudahkan atau mu'annas? Isi misyarat apa yang digunakan? Hadah Benar Lalu Pufra datian selanjutnya Kitabun Kitabun artinya Bu Isi misyarat yang sesuai dengan kata kitabun Mudahkan atau mu'annas? Mudahkan pera Jadi yang kita gunakan adalah Isi misyarat Hadah Lalu yang terakhir Hurufatul mudahkarati Ruang belajar Kita perhatikan Kata yang pertama Hurufatul Yang ini dengan Tamar butah Jadi Benda mudahkan atau mu'annas? Mu'annas Benar Sudah kalang ya? Nah selanjutnya Selanjutnya Selain hadir-hadiri Ada Isi misyarat apa? Dadikar Tilkar Dadikar Tilkar artinya itu Kita menunjuk Benda yang letaknya jauh Dadikar Untuk benda yang jauh Mudahkan atau mu'annas? Dadikar Mudahkan Tilkar Benda mu'annas Nah Rufa'i setelah sediakan Lima mu'froda Kalian tentukan Dadikar Apakah Tilkar Isi misyarat yang tepat Kata yang pertama Yaitu Hari Otun Artinya apa? Kebun Di akhirnya dengan Muruf Tamar butah Maka Isi misyarat yang sesuai adalah Tilkar Benar Selanjutnya Kata yang kedua Samakun Samakun Apa kembali nantinya? Ikan Benar Samakun Tidak diakhiri dengan Tamar butah Jadi Samakun Benda Mudahkan Isi misyarat yang sesuai adalah Dadikar Selanjutnya Syajaratun Syajaratun Pohon Di akhirnya dengan Tamar butah Jadi Isi misyarat yang tepat adalah Dadikar Benar Tilkar Maka Syajaratun Di akhirnya dengan Tamar butah Isi misyarat yang tepat adalah Tilkar Selanjutnya Zahratun 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 Apa artinya? Bunga Bunga diakhiri dengan Tamar butah Jadi isi misyarat yang tepat apa? Tilkar Sip Hebat Terakhir Misbahun Misbahun apa? Misbahun Lampu Tidak diakhiri Tamar butah Berarti Berarti Benda Mudahkan Isi misyarat yang sesuai adalah Darikar Semua sudah bisa ya Oke Baiklah Kita lanjutkan Selain isi misyarat Kita akan belajar apa? Apa? Ayo Sebentar Nah Kalian sudah hebat Soli-solihan Kelas 5 Hebat semua Nah Agar bisa lalu ingat Berlanggan Isi misyarat Hada Hari Balika Tilkar Sering dinyanyikan Lampu tadi Juga sering kita Terangkan Dalam kehidupan kita Seri Contoh Sudah membaca Al-Quran Ada kata Hada Hari Balika Tilkar Pasti akan diikuti Dengan Isi Atau kata Benda Yang sesuai Balika Dan Hada Pasti diikuti Benda Mudahkan Tilkar Dan Hadi Pasti diikuti Benda Mudah Baiklah Kita lanjutkan Materi yang kedua Pendalam materi Kita yang kedua Adah Asifat Asifat Atau kata Sifat Kata Sifat Lampu itu Bagus Lampu Benda Bagus Sifat Lampu Benda Kalau dalam bahasa Arab Namanya Maus Tuh Yang disifati Kalau sifat Yang Yang juga Sifat Oke Sudah siap Kita lanjutkan Coba Apakah kalian masih ingat Lagu kata Sifat Masih ingat Kita ulang kembali Matari kita kemarin Kita nyanyikan sekali lagi Siap ya Sambil kita lihat Ubat catatannya Juga boleh Oke siap Yang ibarat bufaris Siap Aba Aba Kadirun kabiratun itu Sodorun Sodorun Sodoratun itu Kecil Jadidun Jadidatun Itu artinya Baru Kodimon Kodimatun Itu lama Jadidun 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 Jadidatun Itu artinya Bagus Was Siap Was Siap Itu Luas Masih ingat semua ya Sudah menghafalkan Sudah ingat tentang kata sifat Selanjutnya Kita akan Meneratkan kata sifat itu Di dalam kalimat Nah coba Akan ada Memilih Materi Di sini Ada soal Nanti kalian pilih Kata sifat Alta Yang tepat Pada kalimat Yang Bufay Tuliskan Kuncinya Adalah Perhatikan Benda Yang disifati Atau Mungsumnya Apakah Benda itu Anas Ataukah Mudahkan Apakah Benda itu Perempuan Ataukah Bendanya Laki-laki Siap Oke Soal yang Pertama Jadi Kata yang Kata sifat Yang tepat Untuk melukapinya Adalah Kabirun Kabiratun Kabiratun Benar Kalian sambil Perhatikan ya Ini Panteng Sekarang Ya Oke Yang kedua Dhalika Samakun Itu Sama pun ikan Serirun Sama pun Mudahkan Jadi kata sifat yang tepat adalah Serirun Gampangnya ya Kalau bendanya diakhiri tun Pasti kata sifatnya Juga diakhiri tun Kalau bendanya tidak diakhiri tun Pasti sifatnya juga Tidak diakhiri dengan tun Ya Selanjutnya kata yang berikutnya Kalimat berikutnya Kata sifatnya Yang tepat Jadi dun Aujadidatun Jadi dun Aujadidatun Jadi dun Benar hebat Selanjutnya Tioca Gervatul julusi Gervatul julusi Gervatul julusi Mudahkan Aujadidatun Mu'annas Mu'annas Jadi kata sifat yang tepat adalah Kodimatul gervatul Tuh diakhiri tamar butuh Kata sifatnya juga Selanjutnya Habili syajantun Diakhiri tamar butuh Ini pohon Ini pohon yang Olilun Aujadidatun Tuntun 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 Jadi Olilatun Benar Mudah kan Sekarang yang terakhir Hadar Kursi Yun Ini kursi Yang Bisa Jamilun Aujadidatun Jamilun Benar Mudah Soleh Soleh Hibat Sudah bisa Menentukan Kata sifat Yang Tepat Sesuai dengan Kata yang disifati Kalau Mudahkan Kata Bendanya Kata sifatnya Juga Mudahkan Kalau Bendanya Mu'annas Kata sifatnya Juga Mu'annas Mudahkan Sip Hebat Nah Selanjutnya Tadi sudah bisa Menentukan Kata tunjuk Yang tepat Kita checklist Dari-dari Danikati Lekar Mudah Yang kedua Kita juga sudah Menentukan Kata sifat Yang tepat Kita checklist Sudah hebat Sorry-sorry Ada semua Nah Selanjutnya Karena materinya Sudah selesai Nah Akan Mu'fais Beri Penugasan Materinya Sudah dijelaskan Dengan Sama jelas Dan mudahkan Untuk Isin isyara Kata tunjuk Juga Sifat Sifat Kata sifat Penugasan Untuk Pertemuan kita Ini Adalah Yang pertama Salilah Dengan rapi Lima soal Di bawah ini Nah Ada lima soal Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu Diapakah Lu'fais Kalian Tentukan Kata sifat Dan Kata tunjuk Yang tepat Apakah Harga Atau Hadihi Untuk Maktabun Kata tunjuk Yang tepat Untuk Maktabun Apakah Jadi Yang Kata sifat Yang tepat Bagi Kata Maktabun Bisa Semuanya Bisa Nanti Langsung Jawabannya Saja Salah Salah Satu Hadha Maktabun Jadi Datun Langsung Saja Kalian Pilih Hadha Atau Hani Diikuti Kata Benda Lalu Kata Sifat Yang Kalian Pilih Nah Setelah Kalian Menentukan Kata Tunjuk Dan Kata Sifat Yang Sesuai Dengan Kata Bendanya Kalian Terjemahkan Ke Bahasa Indonesia Ini Lampu Yang Bagus Seperti Silahkan Bufaiz Tenang Kalau Ada Yang Bukanya Oke Nah Cukup Sekian Dari Bufaiz Apabila Ada Kesalah Kata Bufaiz